Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya, Dewi Aengreni Jangan lupa like, komen, subscribe ya Hari ini saya akan membahas Mungkin ini kisah saya sendiri ya Dan banyak orang yang pernah mengalaminya Nah, ceritanya gini aja ya Ceritanya gini, banyak lah Cewek, maksudnya ya LDR-an Pacaran LDR itu loh Ya, aku pernah dulu LDR Sama orangnya di Indonesia Orangnya di Indonesia, saya di Taiwan Aku LDR-annya lama Lama banget Kira-kira 4 tahun 4 tahun Dulunya aku kenalnya di Facebook Biasa kayak kalian Kayak di Facebook juga gitu Kenalan biasa Dari minta pertemanan Minta pertemanan, komen Terus cat imbo Cuman dulu dia orangnya baik Baik sekali Pas dulu saya kenal itu Dia kerja di Malaysia Kerja di Malaysia Orangnya baik Orangnya baik Nemenin aku tiap hari Ya, gimana ya Kalau dilihat Orangnya sih Gimana ya Cakep sih Iya cakep Dia Kayak gayanya ya Biasalah anak muda Seperti itu Nah, suatu ketika Dia kan di Malaysia Kan Apa itu Nggak punya permit Nah, pas itu Apes Apesnya dia Dia kena itu Kena apa namanya Kena razia Nah, dia di penjara Pas di penjara ya Saya itu Saya itu nunggu Nunggu Nungguin dia Pokoknya Nungguin dia Di penjara Sampai dia keluar Dia di penjara itu Sekitaran Empat bulan Nah, di penjara itu Empat bulan Nah, itu Aku udah kenal dia Kayaknya udah Satu tahun Satu tahun Satu tahun Satu tahun Sama yang di penjara Itu maksudnya Kenal Kenal di Facebook Sama di penjara itu Itu Kira-kira ya Satu tahunan Satu tahun Lebih berapa bulan Gitu Nah Itu Dia pas keluar Dia gak Enggak ngabarin aku Cuman aku yang mencari dia Karena Saya itu Kalau udah berkomit Saya selalu pada Satu tujuan Yaitu Setia Setia menunggu Saya menunggu Menunggu dia keluar Menunggu dia ngabarin aku Dan akhirnya aku Dan akhirnya aku Dapat kontak Dia Pas keluar dari penjara Nah Dia keluar dari penjara itu Dia Dia otomatis Dia otomatis gak punya Apa Handphone Apa gitu Gak punya Tapi Alhamdulillahnya Ya Gimana ya Mungkin itu udah rencana Tuhan Alhamdulillahnya Alhamdulillahnya Komennya itu Aku lihat Saya bacain dari atas Sampai kebawah Alhamdulillah disitu Ada kontak Itu kontak itu Gak langsung dari Gak langsung Kontaknya dia Karena dia Gak punya Hp Itu Kontaknya temennya Nah Kontaknya temennya Abis itu Saya telpon Nomor itu kan Saya tanya Apa benar ini Si ini Gitu kan Ya Dia bilang Oh maaf mbak Ini aku temennya Oke Dia temennya Terus aku bilang Bisa ngomong sama dia Gak Gak bisa Saya bisa Nelfon Bisa ngobrol Sama dia itu Saya Dapat kontak itu Selama 10 hari Nah Selama 10 hari itu Saya selalu telpon Sama temennya Pagi siang malam Pagi siang malam Pokoknya Saya itu tanya Kapan mas Ketempatnya dia Apa ketemu dia Soalnya kan Dia juga kerja Kerjanya itu Gak sama Gak sama Gak sama Pisah tempat Nah pisah tempat kan Nah Alhamdulillah Di hari ke 11 Alhamdulillah Saya ketemu Ketemu sama si A itu Saya tanya Kabar gini Gini Dia kurus Jelek Kasian Saya sangat kasian Nah Saya tanya Saya terharu Saya sedih Saya sedih melihat Dia Kejawabannya Tidak seperti yang Biasanya gitu Dia itu Kerja di tengah hutan Ngangkatin Ngangkatin Apa itu Ngangkatin Ngangkatin Apa itu Yang Yang dibuat minyak Itu Kayak gitu Gede-gede Sawit Iya Kelapa sawit Dia ngangkatin Kelapa sawit Saya ngerasa Kasian Saya penyuruhnya pulang Otomatis Dia gak punya Ongkos Saya beliin tiket Saya beliin HP Nah itu Bodohnya saya Saya kalau Sudah sayang Sama orang Saya gak bisa Kendali Terlalu sayang Nah dia Kerja disana Beberapa bulan Saya suruh pulang Saya beliin tiket Dia nyampe Rumah Alhamdulillah Selamat Dan saya berjalan Di arahan lama Hampir empat tahun Dan pengorbananku itu Sia-sia Selama Empat tahun Saya sudah berkorban banyak Berkorban perasaan Waktu Semuanya aku 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 korbankan Buat dia Tapi apa yang aku dapat Saya hanya kecewa Karena dia selalu Menghianati saya Dan setiap orang bilang Tinggalkan dia Dia itu gak baik Buat kamu Tapi aku tidak pernah Percaya Karena saya yakin Dia orang baik Tapi ternyata Omongan orang itu Ternyata benar Saya diselingkuhi Dihianati Disakiti Bahkan aku dikecewakan Berkali-kali Saya jatuh Bangun Jatuh Bangun Jatuh Bangun Demi orang yang salah Demi orang yang Ibaratnya hanya memanfaatkan Tenaga saya Dan uang saya Saya tahu Mungkin Di dalam hatinya Ada Rasa Sayang Sedikit Dan mungkin Dia Seperti itu Mungkin Karena Kepepet Tapi gak harus Seperti itu Karena saya disini Tulus Tulus Mencintai dia Sayang Bahkan Aku Ibaratnya Gimana ya Semuanya Aku korbankan Buat dia Tapi Mungkin Aku diperkenalkan Sampai disitu Saja Dia Dia kenal Wanita lain Dan dia Meninggalkan Saya Dia menikahi Wanita lain Dan Dia gak pernah Tahu Perasaanku Bagaimana Di saat itu Saya Cuma Diam 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 Dan Diam Penyesalan Yang selama Ini Aku Aku Pendang Penyesalan Yang Tiada Arti Penyesalan Yang Tiada Bunda Tapi Alhamdulillah Dari Kejadian Itu Saya Saya Bisa Saya Bisa Belajar Saya Bisa Lebih Baik Lagi Dan Alhamdulillah Semuanya Tergantikan Dan Alhamdulillah Juga Saya Lebih Semangat Bekerja Lagi Demi Masa Depanku Dan Keluargaku Dari Semua Itu Semua Wanita Berhati Hatilah Jangan Pernah Terlalu Percaya Sama Laki Laki 100% Percayalah 30% Jangan Lebih Dari Itu Karena Kita Kalau Sudah Kecewa Sakitnya Sakitnya Minta Ampun Dan Sampai Sekarang Saya Pun Tidak Pernah Lupa Atas Kejadian Itu Saya Tidak Pernah Tidak Pernah Lupa Segala Galanya Saya Tidak Pernah Lupa Akan Dia Janji Dia Sampai Saat Ini Sampai 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 Saya Itu Sampai Detik Ini Saya Belum Bisa Percaya Dengan Laki Laki Bukannya Saya Tidak Sayang Bukannya Saya Tidak Normal Bukannya Saya Tidak Tidak Suka Lagi Sama Laki Laki Cuman Saya Memilih Orang Yang Bisa Menerima Aku Abadanya Tulus Dari Hati Bukan Di Mulut Buat Pelajaran Wanita 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 Semuanya Pokoknya Berhati Hati Karena Gimana Ya Kalau Udah Terjadi Kita Hanya Menyesal Dan Penyesalan Itu Tidak Akan Terjadi Di Awal Pasti Terjadi Di Belakang Bye 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 Begitu Aja Ya Guys Wassalamualaikum Tidak 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 Tidak